Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Nisa Didi Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Tema 6 Subtema 3 Tentang pelestarian hewan dan tumbuhan Baik Kalian akan menurutkan Pembelajaran KD 3.2 Tentang membandingkan Siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup Serta mengaitkan Dengan upaya pelestariannya Kemarin kalian telah belajar Tentang Metamorfosis sedikit mengulang Metamorfosis adalah proses Perkembangan makhluk hidup dengan perubahan Bentuk fisik dan fungsi anggota Tubuh yang Berbeda dan perubahan itu Perbedaan itu sangat mencolok Itu pelajaran yang kemarin Kalian akan belajar tentang bagaimana Upaya pelestarian hewan Dan tumbuhan Upaya pelestarian Makhluk hidup Yang pertama itu dengan Menegakkan hukum Terhadap perburuan hewan langka Dan penebangan hutan Jadi pemerintah Disini membuat peraturan Untuk melindungi Hewan dan tumbuhan Terutama yang terancam Punah Tujuannya Agar orang Jerah Dan memiliki kebetulan Untuk melestarikan Hewan Atau Tumbuhan Kalau tidak dibuat hukum Maka banyak akan Orang yang Melanggar Tapi dengan dibuat hukum Tentang pelindungan hewan Dan tumbuhan Maka Melanggar Akan ditindak Sehingga Orang akan Mikir-mikir Kalau mau Berburu Hewan Langka Maupun tumbuhan langka Yang kedua Upaya persarian Yaitu dengan Penangkaran Serta Pembudayaan Hewan Dan tumbuhan Langka Penangkaran Ini dibuat Untuk Menyelamatkan Hewan Langka Jadi hewan Langka ini Diambil Dari Habitatnya Jantan Maupun petina Diletakkan Di suatu tempat Di kandang Yang sangat Representatif Yang layak Sehingga Mereka bisa Apa namanya Kawin Dan beranak Pina Nanti kalau sudah banyak Dikembalikan lagi Ke habitat Aslinya Inilah Penangkaran 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 juga disebut Sebagai upaya Pemulihan Hewan langka Yang mengalami Luka-luka Dan trauma Lingkungan Bicara ada hewan Yang terluka Diambil Dirawat Ini juga Salah satu upaya Penangkaran Ada lumba-lumba Yang terdampar Dia sakit Diambil Dibawa ke kolam Dulu Dirawat Kalau sehat Dilepaskan lagi Ini Juga salah satu contoh Bentuk Penangkaran Penangkaran Tumbuhan langka Ini Berupa Pembudidayaan Ya Ditanan Diperbanyak Dan Dikembalikan lagi Juga Habitat Hasilnya Ditahan lagi Nah Kita lihat Disini ada gambar Apa ini Ini gambar Kura-kura Ya Dan ini ada gambar Orang Hutan Ya Disini Penangkaran Penyuk Ini berada di Karimun Jawa Jawa Tengah Penangkaran Penyuk Sedangkan Penangkaran Bunga Rapis Yang Ini berada di Taman Nasional Menu Betiri Di Jawa Timur Dan yang Satu ini Penangkaran Orang Hutan Ada di Kalimantan Timur Nah Selain tadi Dibuat Hukum Ya Upaya yang kedua Penangkaran Upaya yang ketiga Yaitu Perlindungan Hewan Dan tumbuhan Secara Ex situ Dan In situ Masih ingat Ini Juga Materi Di semester Satu Kemarin Ex situ Dan In situ Oke Perlindungan In situ Apa itu Perlindungan In situ Perlindungan Di dalam Habitat Akhirnya In Di dalam Berarti Kalau X Di luar Contoh Hutan Hutan Lindung Suakaman Gasatwa Taman Nasional Dan Cagar Alam Ini Di habitat Aslinya Ini Bukan Kebun Binatang Ini Ada di Habitat Aslinya Ini Contoh Perlindungan In situ Selanjutnya Perlindungan Ex situ Yaitu Perlindungan Di luar Habitat Aslinya Ya Contoh Kebun Raya Kebun Binatang Ada Taman Safari Museum Zoologi Serta Yerikbarium Kalau Kalian Bermain Ke Gembira Lokang Itu Termasuk Ex situ Gajah Yang Seharusnya Berada Di Habitat Aslinya Di Hutan Di Bawa Untuk Dilindungi Di Kebun Binatang Maknanya Itu Bukan Habitat Aslinya Tempat Perlindungan Hewan Dan Tumbuhan Yang Pertama Itu Cagar Alam Kawasan Cagar Alam Mempunyai Keadaan Alam Yang Khas Seperti Tumbuhan Hewan Atau Ekosistem Yang Perlu Dilindungi Dan Dilesarkan Cagar Alam Termasuk Tempat Perlindungan Hewan Dan Tumbuhan Secara In situ Kegiatan Wisata Tidak Diperbolehkan Dilakukan Di Dalam Kawasan Cagar Alam Contoh Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau Dan Cagar Alam Sipul Langit Di Sumatera Utara Dan Masih Banyak Lagi Hutan Cagar Alam Yang Berada Di Sekitar Kita Hingga Saat Ini Di Indonesia Terdapat Kurang Lebih 227 Cagar Alam Banyak Baik Selanjutnya Disini Ada Contoh Yang Sebutkan Cagar Alam Gunung Anak Krakatau Yang Berada Di Cagar Alam Pulau Anak Krakatau Di Selat Sunda Kawasan Tersebut Memiliki Kehasan Ekosistem Berupa Gunung Berapi Yang Masih Aktif Cagar Alam Yang Kedua Taman Nasional Apa Taman Nasional Bedanya Apa Dengan Cagar Alam Bedanya Apa Dengan Kebun Binatang Taman Nasional Adalah Kawasan Pelestarian Alam Yang Dimanfaatkan Untuk Tujuan Penelitian Ilmu Pengetahuan Pendidikan Untuk Menunjang Budaya Pari Wisata Dan Rekreasi Kalau Cagar Alam Tadi Boleh Untuk Rekreasi Tidak Boleh Berbeda Kalau Taman Nasional Di Samping Dia Untuk Pelestarian Lewan Dan Tubuhan Tetapi Juga Bisa Digunakan Untuk Kawasan Rekreasi Maupun Pari Wisata Taman Nasional Termasuk Kawasan Perlindungan Secara Insitu Jadi Taman Nasional Itu Ya Misalkan Savana Real Alami Hutan Tapi Disitu Bisa Untuk Rekreasi Kalau Kalian Kena Lihat Ada Orang Di Video Ya Di TV Mampu Di Youtube Ada Orang Lihat Singa Tapi Orang Nya Berada Dalam Mobil Singanya Berada Di Luar Contoh Taman Nasional Yang Ada Taman Nasional Gunung Halimun Gunung Salak Jawa Barat Dan Taman Nasional Lorenz Yang Berada Di Papua Dan Masih Banyak Taman Nasional Lainnya Hingga Saat Indonesia Terdapat Kurang Lebih Ada 50 Taman Nasional Pernah Gak Dalam Taman Nah Disini Adalah Gambar Bunga Edelis Bunga Edelis Ini Dapat Dijumpai Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat Pangrango Di Jawa Barat Bunga Edelis Sebenarnya Tidak hanya Di Gunung Gede Di Mana-mana Gunung Di Indonesia Ini Bisa Dijumpai Bunga Edelis Misalnya Di Gunung Apa Namanya Sindoro Sumpai Ini Ada Bunga Edelis Tapi Sempat Terjadi Kebakaran Yang Sangat Besar Sehingga Bunga Edelis Ini Angus Terbakar Selanjutnya Adalah Kalau Tidak ada Cakar Alam Ada Taman Nasional Ini Ada Namanya Suwaka Margah Satwa Apa Suwaka Margah Satwa Bidanya Apa Dengan Cakar Alam Dan Taman Nasional Suwaka Margah Satwa Adalah Kawasan Yang Menjadi Tempat Berkembang Satwa Khas Yang Terlalu Dilestarikan Di Di Indonesia Terdapat 75 Suwaka Margah Satwa Satwa Khusus Untuk Hewan Contoh Suwaka Suwaka Pulau Rambut Rambut DKI Jakarta Yang Menjadi Habitat Burung-burung Air Di Kawasan Jakarta Nah Contoh Rusa Rusa Bawayan Adalah Jenis Rusa Yang Saat Ini Hanya Ditemukan Di Pulau Bawayan Di Tengah Laut Jawa Kebun Raya Dan Kebun Binata Kebun Raya Atau Kebun Binata Jadi Kalian Bisa Menyebut Kebun Raya Bisa Menyebut Kebun Binata Ini Sama Adalah Lokasi Tertentu Yang Dijadikan Sebagai Sarangan Penelitian Maupun Pari Wisata Yang Didelannya Terdapat Koleksi Tumbuhan Ini Kebun Raya Lebih Cenderung Ketumbuhan Atau Hewan Ini Kebun Binata Tentunya Hewan Yang Masih Hidup Jadi Kalau Kebun Raya Ini Untuk Tumbuhan Kalau Kebun Binata Ini Untuk Binata Kebun Raya Dan Kebun Binata Termasuk Kawasan Pelesarian Exito Karena Ini Bukan Habitat Aslinya Contoh Kebun Raya Bogor Kebun Raya Bali Kebun Raya Ragunan Dan Taman Safari Indonesia Ini Adalah Gambar Kebun Tanya Bogor Yang Berada Di Jawa Barat Disini Menyimpan Ribuan Koleksi Berbagai Jenis Tanaman Salah Satunya Bunga Bangke Raksasa Yang Merupakan Tumbuhan Yang Dirindungi Di Indonesia Nah Hewan Dan Tumbuhan Yang Terancam Punah Di Indonesia Kalian Bisa Sebutkan Apa Saja Nah Ini Ada Gambar Apa Harimau Hewan Terancam Punah Berapa Contoh Hewan Terancam Punah Yang Ada Di Indonesia Antara Lain Bada Harimau Sumatera Gajah Sumatera Dan Orang Kalimantan Oke Bada Ada Dua Jenis Bada Yang Hidup Di Indonesia Yaitu Bada Jawa Atau Nama Ilmiahnya Rhinoceros Sundaikus Dan Bada Sumatera Dengan Nama Ilmiah Deserol Rhinos Sumatrensis Bada Jawa Atau Bada Bercula Satu Bercula Itu Tanduk Yang Kepala Yang Cula Bercula Satu Hidup Di Pulau Jawa Sedangkan Badak Sumatera Hidup Di Pulau Sumatera Penyebab Berkurangnya Populasi Bada Adalah Perbuluan Liar Untuk Mendapatkan Culanya Serta Berkurangnya Hatikat Atau Tempat Hidupnya Semakin Banyak Hutan Ditebang Dijadikan Lahan Pertanian Dijadikan Hunian Perkotaan Maka Semakin Berkurang Tempat Hidup Bada Akhirnya Mereka Pun Menjadi Selain Berkurangnya Habitat Terutama Disebabkan Oleh Aktivitas Manusia Yang Menjadikan Hutan Untuk Permukiman Atau Perkebunan Nah Disini Gambar Badak Jawa Ini Culanya Cula Satu Badak Jawa Merupakan Hewan Mamalia Yang Hanya Hidup Endemik Di Pulau Jawa Pulau Jawa Badak Jawa Sering Disebut Badak Bercula Satu Karena Hewan Mempunyai Satu Culanya Kalau Ada Yang Badak Dua Culanya Bukan Dari Jawa Culanya Merupakan Tulanya Yang Tumbuh Menyerupai Tanduk Pada Hidung Atau Moncong Tulang Yang Tumbuh Keluar Hidung Atau Moncong Ini Sebagai Alat Pertahanan Nah Badak Sumatera Bercula Memiliki Kukuran Tubuh Yang Lebih Kecil Dibandingkan Badak Jawa Tadi Badak Jawa Badak Sumatera Memiliki Dua Culanya Culanya Ada Dua Kalau Ada Jawa Tadi Satu Kalau Ini Dua Dari Sumatera Cula Pertama Berada Di Paling Besar Didekat Hidung Cula Yang Pertama Yang Besar Berada Didekat Hidung Sementara Cula Kedua Berada Di Atas Mata Dan Berbentuk Seperti Penjolan Ini Lebih Bejek Selanjutnya Hewan Yang Perancam Punah Di Jenderalah Harimau Sumatera Harimau Sumatera Merupakan Hewan Karnivora Kalian Masih Ingat Apa Itu Karnivora Karnivora Yaitu Pemakan Daging Yang Populasinya Semakin Berkurang Dan Satu-satunya Harimau Indonesia Masih Beruntung Beruntung Hidup Harimau Bali Harimau Jawa Tetapi Sudah Punah Kita Lihat Kelow Bali Semakin Ramai Kelow Jawa Semakin Padat Padat Atkan Manusia sehingga habitat semakin berkurang dan harimau nya pun akhirnya penyebab menurunnya populasi harimau Sumatera karena berkurangnya kawasan hutan dan perburuan berdasarkan data tahun 2004 jumlah populasi harimau Sumatera di alam kita hanya sekitar 400 ekor saja oleh karena habitannya semakin berkurang harimau terpaksa memasuki wilayah pemukiman manusia akibatnya harimau seringkali dibunuh atau ditangkap karena tersesat memasuki daerah pemukiman selanjutnya yaitu gajah Sumatera gajah Sumatera merupakan hewan endemik di pulau Sumatera keberadaan gajah Sumatera sudah semakin langka akibat banyaknya perburuan liar dan berubahnya habitat atau tempat hidup gajah menjadi pergubungan atau permukuman gajah Sumatera banyak diburu untuk diambil gadingnya selanjutnya yaitu orang hutan orang hutan hidup endemik di pulau Kalimantan dan pulau Sumatera orang hutan berkementir dengan sangat lambat yaitu melayakan satu anak dalam waktu berusaha dan hanya memiliki tiga keturunan selama hidupnya orang hutan Sumatera dan orang hutan Kalimantan memiliki kebedaan baik secara fisik maupun perilaku nah ini yang ini adalah orang hutan Sumatera atau dengan nama ilmiah Pongo Adeli punya warna rambut coklat terang sedangkan orang hutan Kalimantan dengan nama ilmiah Pongo Big Mayus memiliki rambut berwarna coklat gelap adalah ini lebih terang kalau Sumatera kalau orang hutan Kalimantan lebih gelap warna bulunya ini tabel perbedaan antara orang hutan Sumatera dan orang hutan Kalimantan orang hutan Sumatera ukuran lebih ramping dan Kalimantan ini lebih besar kalau orang hutan Sumatera warna rambutnya coklat terang agak oranye sedangkan orang hutan Kalimantan ini coklat gelap makanan orang hutan Sumatera ini lebih selalu kebuah-buahan kalau orang hutan Kalimantan dia disambil pemakan buah-buahan juga memakan ikan dan senangga cara hidup orang hutan Sumatera lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon sedangkan orang hutan Kalimantan di atas pohon dan kadang juga berjalan-jalan di tanah yang jelas tidak jalan-jalan ke pasar atau lagi ke mall nah tumbuhan yang terancam punah terdapat beberapa tumbuhan endemik di Indonesia yang saat ini terancam punah antara lain bunga banggai raksasa bunga rafresia dan angire hitam nah ini bunga banggai gambarnya seperti ini ini bunga banggai raksasa amorphopalus titanium nama ilmiahnya merupakan salah satu tumbuhan langkah dan endemik di pulau Sumatera bunga ini berukuran raksasa dibanding bunga pada umumnya dengan diameter lebih dari 1 meter diameter dari duduk sini ke duduk sini jadi 1 meter ciri khas dari bumban ini yaitu mengeluarkan aroma busuk seperti banggai aroma ini akan tersium sangat bunga ini sedang mekat tujuan aroma busuk ini yaitu untuk menarik perhatian serangga seperti lalat agar hingga untuk membantu penyerbuka nah ini adalah kalau tadi bunga pake ini bunga rafresia bunga rafresia nama ilmiahnya rafresia arnoldi atau sering disebut juga dengan bunga padma raksasa merupakan tumbuhan parasit langkah yang hanya tumbuh di daerah yang berdiri provis ciri khas tumbuhan ini adalah memiliki diameter 30 sampai 50 cm yang setengah meter lebih kecil daripada bunga pake tanda ini mengeluarkan aroma yang busuk dan berwarna merah serta terdapat pintik-pintik putih tumbuhan ini langkah karena hanya dapat tumbuh pada tanaman inang tertentu setelah itu bunga ini memang bukan waktu yang cukup lama untuk mekaru jadi tidak tumbuh di tanah dia butuh sesuatu tumbuh apa yang membutuhkan yang sebenarnya adalah anggrek hitam anggrek hitam dengan nama ilmiah kolon panduratan merupakan ciri anggrek yang hanya tumbuh di pulau Kalimantan bunga tersebut termasuk tumbuhan yang berancang punah karena habitat asli anggrek hitam mengalami penurunan jumlah yang cukup besar karena semakin menyebutnya luas hutan di Kalimantan baik setelah kalian baca video ini silahkan kerjakan tugas sesuai perintah digumpul classroom dan tugas-tugas itu tidak perlu digumpulkan kecuali penilaian harian baru kalian harus mengumpulkan kali 3 maupun kali 4 demikian akhir pembacaran tema 6 tentang siklus hidup pemakluk hidup serta upaya pesan yang nyal kita akan sampai lagi masalah-masalah yang lain tema 7 di pekan depan insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati